Arab Saudi merupakan negara terbesar di Asia yang menempati urutan kelima secara geografis. Negara yang mempunyai luas 2,15 juta kilometer persegi ini menjadi tempat untuk dua tanah suci dalam ajaran agama Islam. Arab Saudi merupakan negara yang tak memiliki sungai. Sekitar 95 persen wilayahnya terdiri dari gurun. Arab Saudi berada dalam pimpinan Raja Salman dan menjadi sebuah kawasan pengekspor dan penghasil minyak tertinggi di dunia. Selain itu, negara Arab ini menjadi salah satu destinasi impian untuk semua umat Islam. Hal ini karena mereka berharap dapat berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Meski kerap ramai dan penuh, sampai saat ini hanya umat Muslim yang dapat berkunjung ke sana untuk melaksanakan ibadah. Selain tidak membuka visa untuk turis, terdapat banyak sekali hal unik yang hanya dimiliki oleh Arab Saudi. Sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe dan notifikasi loncengnya agar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih. Raja Abdul Aziz bin Rahman al-Saud, atau Ibn Saud, dianggap sebagai bapak negara Arab Saudi. Ibn Saud adalah salah satu dari sedikit orang dalam sejarah yang namanya dijadikan nama negaranya. Al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah berarti kerajaan Arab Saudi. Negara ini mempunyai bendera berwarna hijau yang bertuliskan kalimat syahadat disertai gambar pedang di bagian bawahnya. Lambang negaranya yaitu dua pedang yang bersilangan dengan sebatang pohon palem, di ruang terbuka di antara pedang-pedang tersebut. Pedang-pedang melambangkan dua daerah, yaitu Hijaz dan Nejd yang disatukan di bawah Ibn Saud pada tahun 1926. Lagu kebangsaannya adalah A'ash al-Malek. Arab Saudi dipimpin oleh seorang raja, sistem pemerintahannya berbentuk monarki. Berbeda dengan Inggris yang berbentuk monarki konstitusional, kerajaan Arab Saudi berbentuk monarki absolut di mana semua kekuasaan berada di tangan raja. Kerajaan ini didirikan pada tanggal 23 September 1932. Raja pertama negara Arab Saudi adalah Ibn Saud dan kini dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Arab Saudi menggunakan kalender bulan Islam. Penggunaan kalender bulan Islam dimulai pada tahun 622 Masehi, yaitu tahun Nabi Muhammad Hijrah dari Mekah ke Madinah. Sudah bukan rahasia lagi, negara Arab Saudi begitu mengharamkan rokok. Merokok begitu diharamkan dan dilarang, apalagi di tempat umum, perkantoran, di wilayah masjid atau tempat ibadah, fasilitas kesehatan, pendidikan, olahraga, kebudayaan, transportasi umum, dan tempat yang lainnya. Bahkan di negara ini terdapat sebuah komite khusus pengendalian tembakau, dan apabila ketahuan merokok, akan didenda sekitar 18 juta rupiah. Putra Mahkota Muhammad bin Salman telah memperkenalkan reformasi besar-besaran bagi perempuan dalam beberapa tahun terakhir, untuk memodernisasi negara timur tengah tersebut. Reformasi ini termasuk memberikan hak kepada perempuan untuk mendapatkan paspor mereka sendiri, bepergian ke luar negeri, dan hidup mandiri tanpa izin wali, wali laki-laki. Namun, negara tersebut masih membatasi banyak aspek kehidupan sehari-hari perempuan. Menurut laporan Kesenjangan Gender Global 2021, dari Forum Ekonomi Dunia, Arab Saudi berada di peringkat 10 negara dengan peringkat terendah di dunia. Perempuan masih memerlukan izin dari kerabat laki-laki untuk memulai bisnis, menikah, atau melakukan aborsi. Nama memang mempunyai arti yang tidak bisa dibantahkan. Lantaran terdapat banyak nama unik yang nantinya disangka bisa merubah hidup si pemilik nama. Ada juga yang bisa memberikan berkah untuk para pemiliknya. Namun, fakta unik Arab Saudi yang pertama adalah melarang nama Maya dan Elayne. Untuk nama Elayne ini dilarang lantara berhubungan anggota kerajaan seperti Elis, Candi Loraden, dan Linda. Sementara itu, untuk nama Maya juga dilarang karena mempunyai arti menyembah, memuja, dan buddha dari nabi. Selain itu, ada 50 nama lain yang juga dilarang di negara Arab Saudi. Umumnya nama yang dilarang tersebut berkaitan dengan kerajaan, nama non-muslim, atau yang bertentangan dengan agama Islam. Salah satu faktor dari negara Arab Saudi, yang hampir seluruh orang mematuhi aturan, adalah adanya hukuman mati dengan cara dihukum pancung atau dipenggal kepalanya. Para terpidana mati umumnya adalah seorang pembunuh atau penyelunduk narkoba. Hukuman ini dilaksanakan secara langsung oleh orang yang dinamakan sebagai Al-Ghojo. Seorang Al-Ghojo baru, biasanya akan diuji dengan mengeksekusi terpidana hukuman ringan, gajinya dibilang paling rendah di antara pegawai pemerintahan. Salah seorang Al-Ghojo yang paling terkenal bernama Abdullah bin Said, yang diwarisi oleh ayahnya, kemudian diwariskan kembali kepada anaknya. Akan tetapi, menurut berita yang beredar hukuman ini akan diganti dengan tembak mati karena semakin sedikitnya yang mau menjadi Al-Ghojo di Arab Saudi. Negara Arab Saudi menerapkan beberapa aturan khusus untuk warga negara perempuan, seperti larangan keluar rumah bila tak memperoleh izin dari suami. Ketika berkaitan dengan hukum dan perempuan ingin menggugat, maka ia membutuhkan setidaknya enam orang saksi pria. Perempuan juga dilarang menerima tamu di rumahnya. Bahkan, zaman dahulu perempuan dilarang bekerja keluar rumah, berkendara, menonton konser, dan pertandingan olahraga. Akan tetapi, peraturan tersebut sudah dicabut, saat ini perempuan sudah diperbolehkan untuk menonton konser, pertandingan, dan berkendara. Selain itu, perempuan juga dilarang menggunakan pakaian ketat dan harus memakai jilbab yang tidak terlalu berwarna. Aturan untuk menjual pakaian dalam di negara ini cukup unik. Tahun 2012 silam, Arab Saudi mengeluarkan sebuah aturan melarang seorang pria menjual pakaian dalam perempuan. Bahkan, pemerintah setempat sudah mengerahkan para petugas untuk mengecek ke pusat perbelanjaan supaya tidak ada yang melanggar aturan tersebut, setiap aturan tentu ada sisi baik dan buruknya. Sisi buruknya adalah setiap pertokoan harus mengganti pekerja laki-laki dengan seorang perempuan, sedangkan sisi baiknya adalah seorang perempuan yang akan membeli pakaian dalam tidak akan merasa canggung. Hal ini juga akan memberikan peluang besar kepada perempuan untuk bisa bekerja di luar rumah. Keluarga berancana atau KB, dianggap ilegal di Saudi Arabia. Mereka menganut prinsip banyak anak banyak rezeki. Di Arab Saudi tidak ada tempat beribadah selain masjid atau musalah di sini. Memasuki waktu sholat dan azan berkumandang, para anggota polisi setempat akan datang mengingatkan pedagang untuk menutup kios. 2 per 3 penduduk Arab Saudi berusia di bawah 35 tahun. Usia rata-rata penduduknya adalah 30 tahun. Menurut laporan terkini, 30,3 persen penduduk berusia di bawah 14 tahun dan 34,7 persen berusia antara 15-35 tahun. Sekitar 51 persen penduduk muda Saudi adalah laki-laki. Persentase pemuda dan pemudi yang belum pernah menikah dalam kelompok usia 15-34 tahun adalah 66,23 persen. Persentase pemudi yang belum menikah dalam kelompok usia ini adalah 43,1 persen. Kota Riyad mempunyai pasar untah terbesar di negara itu, menjual sekitar 100 untah setiap hari. Pasar ini juga merupakan pasar untah terbesar di dunia. Pasar ini membentang seluas 2 mil persegi di pinggiran Buraidah di Al-Kasim dan beroperasi setiap hari mulai pukul 6 pagi. Rub'al-Hali merupakan gurun pasir terbesar di dunia. Gurun ini memiliki luas 650 ribu kilometer persegi, lebih besar dari gabungan luas Belanda, Belgia, dan Perancis. Bukit pasirnya juga mencapai ketinggian 250 meter. Bandara King Khalid merupakan bandara terbesar di dunia. Bandara ini membentang di lahan seluas 192 ribu hektare dengan luas permukaan sekitar 300 mil persegi. Bandara ini terletak di Damam, Arab Saudi. Demikianlah fakta tentang Arab Saudi, jangan lupa beri komentar kamu di bawah. Terima kasih telah menonton!